Menyusul keputusan pemerintah untuk membatasi jumlah transportasi umum yang beredar tampak antrean panjang terjadi di stasiun Mass Rapid Transit atau MRT sejak pagi hari tadi. Berbondong-bondong masyarakat mengantri gate masuk dari MRT menjadi pemandangan pada hari pertama pemberlakuan pembatasan transportasi. Sebelumnya, pada minggu 15 Maret lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan keputusan untuk memangkas jumlah transportasi yang beredar hingga mengurangi rute dan jam operasional transportasi seperti MRT, LRT maupun bus Transjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap beragam aksi tersebut bisa mengurangi penyebaran wabah virus corona. Namun, dengan berbagai aktivitas masyarakat yang masih berlangsung cukup padat, beberapa kebijakan yang diambil saat ini justru mengganggu aktivitas dan penyebaran virus pun belum tentu berkurang. Mengingat banyak masyarakat yang berkumpul menanti transportasi dan terpaksa berdesak-desakan dengan transportasi yang minim. Terima kasih.